Mencari busur Kemala Jilid 9. Dan aku ini. Gendewa dan lima panah ini jangan hilang, buci, racunnya ganas dan hanya dipakai dalam keadaan darurat. Pergilah dan hati-hati, Sabhu mengeluarkan sebatang gendewa dan lima batang anak panahnya diberikan anak itu. Berturut-turut dua orang ini memberi cenderamatu dan tiba-tiba muncul lulah yang lain, Sodor dan Honga. Lalu ketika dua panglima itu juga memberikan tanda matanya sendiri-sendiri, masing-masing sebilah pisau dan tali urat kerbau maka Honga berkata, Aku tak tahu kegunaannya bagimu. Akan tetapi urat kerbau ini tak mudah putus oleh bacokan, buci, kecuali oleh pedang pusaka. Lilitkanlah di pinggangmu dan suatu saat mungkin berguna. Anak itu menerima, mengucap terima kasih. Lalu ketika ia berlutut dan mohon diri, suasana tiba. Tiba begitu penuh haru maka anak ini berkata bahwa ia tak dapat memberikan apa-apa kepada gurunya. Aku tak memiliki sesuatu yang pantas untuk paman semua, aku tak dapat memberikan apa-apa. Kalau kelak kita bertemu lagi dan aku memiliki cenderamatu biarlah ku balas semua ini di kelak kemudian hari. Sudahlah, jangan pikirkan kami. Hati-hati dan jaga diri baik-baik, buci, kami gurumu tak mungkin mengantar dan selamat jalan. Selamat tinggal, dan, dan paman semua berhati-hati pula lah. Maafkan aku. Lalu ketika anak ini membalik dan menghapus air matanya, empat panglima itu pun tersedak dan hampir menangis maka buci meloncat dan hilang di luar perkemahan itu. Anak ini hampir terseduh. Ia menyelinap dan keluar dengan hati-hati dan untunglah berkat pengenalan medan membuat tak seorang penjaga pun mengetahuinya. Bangsa Mongol baru terkejut ketika keesokannya Sabulai marah-marah. Raja mendapat surat yang ditinggalkan itu. Dan karena anak ini sudah jauh meninggalkan bangsanya, semalam suntuk berlari cepat maka sabuchi mendekati tembok besar dan langsung meloncat serta berjungkir balik. Melewati tembok tebal ini. Geraknya ringan dan gesit bagai seekor burung Garuda. Akan tetapi setelah di sini anak itu bingung. Di depannya menjulang sebuah gunung yang tinggi sementara di kiri kanannya sepi. Tak ada tempat bertanya, kecuali kepada penjaga yang tentu saja tak akan dilakukannya. Maka ketika sejenak ia tertegun dan perut pun berkeruyuk, pagi itu ia merasa lapar maka buci menggigit bibir namun tiba-tiba ia pun meneruskan perjalanannya menuju gunung di depan itu. Ia harus mencari makan dan bukan hal sukar mencari binatang buruan. Namun anak ini merandek. Baru beberapa kali ia bergerak maka sebuah sungai menghadangnya. Dan di seberang sana berkumpul puluhan prajurit sedang makan. Anak ini menelan ludah. Kalau ia tetap di situ maka kemungkinan gurunya mengejar besar sekali. Sedang kalau ia maju dan menyeberangi sungai berarti harus menghadapi prajurit-prajurit itu. Apa boleh buat? Ia harus menyeberang. Dan ketika dilihatnya sebuah perahu tertambat di situ, melompatlah anak ini maka buci sudah mendayung dan mempergunakan. Perahu itu tentu saja terlihat dan membuat kaget prajurit yang sedang makan. Hei, bocah cecunguk. Siapa kau dan mau apa? Buci tak menghiraukan. Ia mendayung dan sebentar kemudian berada di tepi sungai. Kehadirannya membuat terkejut dan puluhan orang itu berlompatan. Mereka sudah mengepung. Akan tetapi ketika anak ini dengan tenang menarik perahu dan menyeretnya ke tepi, ia tak gentar dan membuat kagum orang-orang itu maka anak ini menjura dan sikap serta kata-katanya yang halus membuat prajurit-prajurit itu tertegun. Mereka tercengang di samping kaget dan heran. Maaf, para paman, juga kakak-kakak. Aku pemburu cilik yang kesasar di tempat ini. Aku ingin mencari makanan dan ke gunung itu. Karena tak melihat jalan lain dan harus melewati ini maka ku pergunakan perahu itu dan mohon maaf bila lancang. Aku numpang lewat. Hektometer seorang bertubuh tinggi besar berhidung bulat tertawa, maju dan menangkap anak ini. Kau datang-datang seperti siluman, bocah, dari mana asalmu dan siapa namamu. Agaknya bukan penduduk sini. Buci berkelit, caranya mengejutkan. Dan ketika orang itu terbelalak dan tampak marah maka anak ini kembali menjura dan berkata, suaranya gugup, aku memang kesasar dan bukan penduduk sini. Karena ingin lewat mohon paman semua memberi jalan. Maaf dan biarlah kalian lanjutkan makan-makan lalu menyelinap dan melewati ketiak si tinggi besar ini, licin bagai belut maka buci lolos dan langsung kabur. Hei si tinggi besar kaget, dialah pimpinan atau komandan di situ. Jangan lari, anak siluman. Berhenti. Akan tetapi buci melesat bagai kijang. Dibentak dan dikejar ia pun tancap gas. Joe Seng Hui Teng ilmu andalannya dipergunakan. Dan ketika ia lewat dan lolos begitu cepat, penghadang kebuakan ketika anak ini menyelinap dan lewat di bawah kaki, kabur bagai kancil kesiangan maka semuanya terkejut dan marah. Si tinggi besar berteriak-teriak. Tangkap anak itu, ia pasti dari luar tembok besar. Buci kecut. Begitu dibentak dan dituduh tepat ia pun mengerahkan ginkangnya berlari cepat. Gerakannya benar-benar mengejutkan hingga semua terbelalak. Tubuh kecil itu lincah dan gesit bukan main. Sungguh bagai anak kijang. Dan ketika terdengar seruan agar menyerang dan melepas anak panah, berhamburanlah prajurit menyerangnya maka anak ini mengtampa menoleh ia menangkis ke belakang. Terak-terak-terak. Semuanya runtuh. Anak-anak panah tak ada satupun yang kena dan gendawa di tangan anak itu demikian tepat menangkis. Semua terkejut. Dan ketika Seng Komandan menjadi marah dan menyambar kudanya maka ia berseru agar semua mengejar dan mengambil kuda masing-masing. Kini Buci dikejar oleh derap sekian banyak kuda. Berhenti, atau kau mampus akan tetapi alangkah kaget dan kagumnya orang-orang ini ketiku bocah itu berlari seperti terbang. Bahkan jengkel dikejar pengepung anak ini menyambar sepanci makanan dan sepotong ayam besar. Buci menggerogoti ayam itu sambil berlari cepat. Lucu. Dan ketika Seng Komandan mencak-mencak sementara Buci tertawa, perutnya terisi maka ia pun bertambah tenaganya dan tentu saja larinya semakin kencang. Puluhan ekor kuda tak mampu mengejar. Keparat, terkutuk. Serang kembali dengan anak panah. Akan tetapi anak itu sudah mendekati hutan. Di sini ia berkelebat dan sosok tubuh kecil itu lenyap Seng Komandan menyumpah serapah. Dan karena tak mungkin mencari anak itu di dalam hutan, si bocah lebih licin menghilangkan jejak akhirnya para jurid dan komandannya ini kembali ke tepi sungai. Tempat itu merupakan tapal batas mereka berjaga. Jahanam, kita kecolongan. Anak itu pasti musuh. Kian Hui, jangan-jangan seorang matu-matu. Celaka, bagaimana laporan kita terhadap Panglima? Ciyang Kun jangan berlebihan menduga. Kalau ia matu-matu, tak mungkin terang-terangan menemui kita, tentu mencari tempat lain dan selalu bersemunyi. Kusangka ia benar-benar tersesat atau seorang anak kebingungan yang lupa jalan. Atau pelarian dari Mongol. Ia nekat menerabas kita, Ciyang Kun, sikapnya sederhana. Tak mungkin matu-matu. Akan tetapi ia cerdik, dan ilmu lari cepatnya hebat sekali. Ah, anak itu seperti siluman dan betapapun kita harus berhati-hati. Sebaiknya tak usah lapor Panglima, hanya membuat malu diri sendiri. Seng Komandan mengangguk-angguk. Memang hanya membuat malu diri sendiri kalau lapor Panglima. Mereka bahkan mendapat cemohan, salah-salah ditendang. Dan ketika semua mengumpat namun kagum dan heran akan anak itu, bocah yang demikian cepat melarikan diri. Maka pagi itu dibalik tembok besar anak ini menjadi buah bibir. Sementara buci sendiri sudah keluar hutan dan tiba di sebuah perkampungan. Ayam itu habis digerogoti, sisa nasi dibuang dan buci tertawa lebar. Geli. Akan tetapi anak ini teringat nasihat gurunya, hamba. Dalam tiga hari pertama ia tak boleh berhenti, masih terlalu dekat dengan bangsa Mongol. Maka ketika ia terus melanjutkan perjalanan dan melewati perkampungan itu, tentu saja mengherankan penduduk kenapa seorang anak kecil berjalan sendirian. Maka malam harinya ia tersesat di hutan. Buci mengutuk. Ia tak tahu bahwa dirinya diamati beberapa pasang metu bersinar, metu heran dan kaget akan tetapi juga bergeirah. Meta para lelaki yang buas, Maka ketika ia duduk dan baru saja melempar pantatnya, penat dan haus tiba-tiba datang mendadak belasan orang melompat dan anak itu dikepung. Buci berhadapan dengan sekelompok perampok aneh yang biadab. Haha, daging segar. Tak ada harta ikan pun jadi, Giam tuaku. Anak ini makanan empuk dan biar kita santap. Eh, gendawanya bagus, dan ia memakai cincin bertuah. Haha, sungguh rejeki besar. Buci terkejut ketika tahu-tahu empat belas orang mengepung dirinya. Mereka berpakaian hitam gelap sementara beberapa di antaranya kumal. Bau tubuh pun apek. Dan ketika mereka sudah melingkari dan semua memandang cincinnya, di tempat gelap cincin itu bersinar. Maka buci terkejut ketika tahu-tahu yang bicara itu menubruk dan menerkamnya. Yang lain merebut gendawah dan sikap mereka kasar dan buas sekali. Hub buci menghilang dan tahu-tahu si perampok kasar terjelunguk. Dengan cepat anak itu mempergunakan Jou Seng Hui Teng dan ia berkelebat di antara tangan-tangan rakus itu. Memang inilah keistimewaannya hingga lawan terkejut. Anak itu tahu-tahu sudah di luar kepungan. Dan ketika si kasar berteriak menyumpah serapah, hidungnya terantuk batu. Maka buci terkekeh dan tawanya ini membuat semua membalik dan melihat anak itu terpingkal-pingkal. Hei hei, kerbau menangkap batu. Awas hati-hati, tuanku, salah-salah menubruk tahi kambing. Hei, apa maksud kalian dan kenapa datang-datang menggangguku? Semua terkejut dan heran. Mereka tak melihat gerakan anak ini dan tahu-tahu lenyap. Matahari belum gelap benar akan tetapi tak satupun dari mereka melihat berpindahnya anak itu. Tahu-tahu anak ini sudah di luar kepungan. Dan ketika si penubruk terhenyak dan kaget, segera marah ia membentak dan tiba-tiba mencabut goloknya. Senjata itu lebar dan bergerigi. Bocah siluman, berani kau menghina aku. Ayo minta ampun atau nanti ku bunuh. Buci mengerutkan kening. Di antara bangsa Mongol juga terdapat orang-orang kasar akan tetapi karena dia putra Raja Sabulai maka semua itu tak berani main-main dan tunduk. Kini berhadapan dengan orang-orang ini ia pun marah. Golok itu didengung-dengungkan penuh ancaman. Dia percaya lawan tak main-main, metu itu melotot. Akan tetapi karena ia bukan penakut dan kedudukannya sebagai putra seorang pemimpin besar menjadikan dia memiliki keberanian sendiri maka ia pun membentak. Dan balas menuding laki-laki itu, kepungan kembali diperketat. Kau, siapakah kalian ini? Kenapa mengganggu dan mengancamku? Kalau tak ingin mencari perkara sebaiknya pergilah, atau aku menghajar dan membuatmu tobat. Kata-kata ini diterima melengah akan tetapi bukan main marahnya si penuh beruk itu. Dialah wakil pimpinan perampok, bermaksud merampas cincin anak itu akan tetapi sekarang dibentak. Anak sekecil itu berani menudingnya. Maka ketika ia meraung dan menggerakkan goloknya, melompat ke depan maka golok mendesing dan kepala anak ini dibacok. Buci memergunakan Jou Seng Hui Tengnya untuk lenyap kembali. Ia melihat betapa berbahayanya serangan golok dan berkelebat menghilang. Suasana temaram membantu gerakannya yang tak dapat diikuti pandang mata, bahkan oleh pengepung yang lain. Namun ketika ia memukulkan gendawanya ke kepala laki-laki itu, sebagai rasa marah maka terdengar suara keras ketika laki-laki itu menjerit dan bergulingan berteriak-teriak. Kepalanya benjol sebesar telur ayam. Waduh, bangsat keparat. Buci terkekeh-kekeh geli. Untuk kedua kali ia merasa lucu melihat lawan bergulingan kesakitan. Kepala itu seperti kepala angsa, bertanduk. Dan ketika kembali ia keluar kepungan dan membuat terkejut, semua membalik dan melihatnya di bawah sebatang pohon maka pimpinannya, seorang tinggi besar bermuka bopeng berseru keras, marah dan kaget sekali. Serang anak itu, robohkan. Buci membelalakan mata. Ia terkejut dan marah ketika belasan laki-laki ini tak malu-malu menyerangnya. Dia, seorang anak kecil dikeroyok begitu banyak orang dewasa. Akan tetapi karena ia memiliki jauh sang hui teng dan inilah andalanya maka ia pun berseru keras menjejakan kedua kakinya, berkelebat dan lenyap mengejutkan orang-orang itu dan di saat semua senjata beradu ia pun mengayunkan gendawanya. Itu adalah pemberian gurunya sabhu dan di kedua ujung gendawa terdapat pentolan besi berwarna hitam. Besi inilah yang dipukul-pukulkan ke kepala perampok-perampok itu, termasuk pimpinannya. Dan ketika semua berteriak dan kaget serta kesakitan, kepala pun sudah bertanduk maka Buci menghentikan gerakannya bersamaan dengan robohnya orang-orang itu. Mereka merintih dan menggeliat-geliat memegangi kepala. Aduh, tobat. Keparat anak itu. Kepalaku benjut. Aduh, jahanam anak siluman itu, giam tuaku. Jangan-jangan ia penunggu hutan. Atau utusan Pui Wang Wei. Hei, hati-hati, kabarnya keparat si Pui itu menyewa orang. Semua terkejut dan terhoyung bangun. Mereka terbelalak memandang anak ini sementara Buci mengerutkan kening. Siapa itu Pui Wang Wei, hartawan Pui, dan ada hubungan apa dengan orang-orang kejam ini? Dan ketika tiba-tiba sebuah pikiran menyelinap di benaknya, Buci mencorong marah maka ia melompat dan gendewa di tangan siap menjepret dengan sebatang anak panah siap mengancam, persis di tenggorokan kepala rampok. Hayo kalian ceritakan tentang Pui Wang Wei itu. Di mana dia dan kalian apakan? Tentu kalian merampas hartanya dan mengganggunya. Si kepala rampok gemetar, terbelalak. Ia belum menyaksikan kepandayan memanah anak ini akan tetapi melihat pandainya anak itu lenyap dan muncul seperti siluman membuat ia gentar juga. Anak ini. Seperti iblis. Dan ketika ia tak menjawab sementara anak itu mementang gendewanya, sungguh ia ngeri mendadak kepala rampok ini menjatuhkan diri berlutut, menggigil dan hampir menangis. Ampun, ampun, sintong, anak sakti. Jangan kau bunuh aku dan lepaskanlah gendewa itu. Pui Wang Wei belum kami apa-apakan. Hektometer Buci mulai percaya, dugaannya betul. Kalau begitu di mana dia dan apa yang kalian lakukan? Kami hanya menawannya, meminta uang tebusan. Dan, dan karena belum dikirim maka kami menunggunya di sini dan kau pun muncul. Buci adalah seorang bocah. Karena percaya dan belum banyak pengalaman ia pun menurunkan gendewanya. Hal ini menggirangkan si kepala rampok dan tanpa diketahui bergeraklah wakilnya memutari anak itu. Laki-laki ini paling sengit terhadap Buci karena dialah yang pertama kali mendapat hajaran. Hidung yang terantuk batu pun masih sakit, belum lagi kepala yang benjut. Maka ketika pemimpinnya bercakap-cakap sementara ia bergerak memutar, anak itu tak tahu mendadak ia menyergap dan gendewa serta anak itu ditubruk. Kesepuluh jarinya. Berkerotok dan cengkeramannya pun amat berbahaya. Mampus kau. Untunglah Buci adalah gemblengan kakek gundul sianglun mogal. Begitu terkejut dan sadar dirinya tertangkap, tubuh seakan diremas patah-patah ia pun menggerakkan kaki ke belakang. Gerakan ini otomatis seperti gerakan kuda menyepak, tepat sekali mengenai selangkangan laki-laki itu dan kontan wakil kepala rampok ini berteriak. Tumit anak itu mengenai anggau terahasianya. Dan ketika gendewa terlepas akan tetapi tubrukannya juga lepas, ia menjerit dan terjengkang maka Buci mengumpat akan tetapi bersamaan itu belasan yang lain menyerang. Bahkan si kepala rampok menyambar goloknya dan membacok anak itu. Serang dan bunuh. Marahlah anak laki-laki ini. Dari segala penjuru menyambar senjata perampok di saat ia belum tegak benar. Ia masih terhuyung oleh tubrukan atau terkaman tadi. Akan tetapi karena ia memiliki J.O. Useng Hui Teng dan inilah andalannya maka membentak dan berkelebar tergesa-gesa ia pun. Menyelamatkan diri namun sayang ujung bajunya terbabat robek, terlambat. Brett, lawan kehilangan anak ini akan tetapi si anak marah. Buci nyaris terbacok dan gendewanya terlepas di sana, direbut dan disambar. Dua orang perampok akan tetapi jatuh ke tangan si kurus tinggi. Saat itulah hilang kesabarannya dan melengkinglah dia. Dan ketika golok saling beradu dan yang lain terhuyung dan berteriak, kaget anak itu lagi-lagi lolos. Maka buci membalik dan tahu-tahu ia berkelebatan dan sebuah batu sekepalan tangan berada di tangannya menyambar kepala atau tengkuk orang-orang ini. Tak 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 menjerit dan berteriaklah orang-orang itu. Mereka kaget dan tak mungkin menghindar dan si kepala rambok bahkan terbanting. Wakilnya mengadu dan roboh pingsan sementara si kurus tinggi terpekik dahinya dihantam. Ia kelengger. Dan ketika buci merampas gendewanya lagi dan berdiri gagah, semua menggeliat dan merintih-rintih maka barulah orang-orang ini merasa gentar dan betul-betul jerih. Si kepala rambok pucat pasi, goloknya terlempar. Ampun, benar-benar ampun. Kami tak berani melawanmu lagi, sintong, kami mohon ampun. Buci bergerak dan mementangkan gendewanya lagi dengan sebatang anak panah. Ia membuat si kepala rambok semakin pucat dan menggigil, berlutut dan minta-minta ampun sementara yang lain gemetaran. Lima di antara mereka pingsan, pukulan batu itu amatlah kuat. Dan ketika anak ini menghardik di mana Pui Wangwe ditangkap, si kepala rambok tak berani bercuit. Maka ia menjawab bahwa hartawan itu berikut istrinya ditawan di tengah hutan, berikut kereptanya. Kami tak membunuhnya, kami hanya menunggu saisnya kembali pulang ke kota. Kami mengancamnya untuk membawa uang tebusan, sintong, selebihnya kami tak berbuat apa-apa. Antarkan aku kepadanya, dan bebaskan suami istri itu. Atau kau kubunuh dan panah ini menancap di tenggorokanmu. Tidak, jangan, ampun, sintong, ampun. Aku akan membawamu ke sana dan simpan gendewamu itu. Aku tak akan menyimpannya dan siap di belakangmu. Hayo bangun dan antarkan aku. Bentakan ini membuat si kepala rambok tak berani macam-macam lagi dan segeralah dia membawa anak buahnya ke tengah hutan. Mereka yang pingsan di panggul, barisan itu pun memanjang melalui jalan setapak. Dan karena suasana semakin gelap hingga buci memerintahkan membuat obor, Ia di belakang orang-orang ini maka anak panahnya yang siap meluncur membuat semua perampok tak ada yang melarikan diri. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana suami istri Pui Wang Wei menangis dan meratap. Mereka diikat di dalam kereta dan menunggu datangnya utusan, orang yang akan membawa uang tebusan. Alangkah heran dan terbelalaknya suami istri ini. Mereka adalah seorang laki-laki berusia 57 tahun dan seorang wanita yang usianya juga lima puluhan tahun, Masih cantik akan tetapi kusut dan mereka berdua membelalakan matuk ketika buci dan kepala rambok membuka pintu kereta. Lalu ketika tali dilepaskan dan mereka bebas, Anak 10 tahunan itu tersenyum kepada mereka maka suami istri ini benar-benar tertegun ketika disuruh turun dan melihat kepala rambok serta anak buahnya terbungkuk-bungkuk di depan anak laki-laki ini. Jiwi, kalian berdua, bebas, turunlah dan jangan takut. Aku yang akan mengantarkan Jiwi pulang dan lihatlah mereka tak mengganggu mu lagi. Seketika tangis pui hujin, nyonya pui, lenyap. Nyonya itu terkesima dan hampir tak percaya namun dengan halus buci memegang lengannya, Berkata bahwa ia telah menundukkan perampok-perampok itu dan kini tak ada siapapun yang berani mengganggu. Dan ketika nyonya itu mengeluh dan bertanya siapakah cuan penolongnya yang cilik ini, Gagah dengan gendawa di tangan maka buci berkata namanya tak ada harganya dikenal orang. Nama tidak penting, yang penting Jiwi bebas. Mari keluar dan Jiwi kuantar pulang. Bukan main girangnya suami istri itu. Mereka terkagum-kagum dan segera kepala rampok menjadi kusir. Buci duduk di sebelah laki-laki ini sementara pui wangwe suami istri kembali masuk kereta. Lalu ketika anak buah perampok mengiring jalan, Obor berada di depan maka rombongan tiba di mulut hutan dan kini buci melompat turun. Anak panah tetap di tangan dan inilah yang membuat perampok ngeri. Cukup, kau turunlah. Sekarang pui wangwe mengusiri kereta dan kalian jangan macam-macam. Kepala rampok memberi tempat duduknya. Pui wangwe meloncat keluar sementara istrinya tetap di dalam. Hartawan inilah yang mengendalikan kereta, Ia menjadi sais. Dan ketika buci meloncat di belakang menjaga kemungkinan, Dia melindungi kereta maka pui wangwe menghentak dan berdaraplah kereta meninggalkan hutan. Buci menodongkan anak panah jika ada musuh yang ingin menyerang. Kepala rampok mengumpat caci. Tentu saja ia memaki-maki dalam hati akan tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Korbannya yang gemuk lolos sudah, Ia menggigit jari. Dan ketika kereta akhirnya lenyap dan pui wangwe tertawa-tawa, Bukan main girangnya hartawan itu maka buci diminta ke depan mengobrol dan menemani. Haha, selamat sudah. Terima kasih, siowinkong, cuon penolong cilik, Bahaya sudah tak ada lagi. Tolong ke depan dan kita bercakap-cakap. Buci tersenyum dan berjungkir balik melewati atap kereta. Ia membuat terkejut ketika tahu-tahu duduk di samping pui wangwe, Gerakannya seperti setan. Dan ketika seng hartawan tersentak namun terkekeh lebar, Kagumlah dia akan kegagahan anak ini. Maka ia pun memuji sambil mencambuk kudanya. Bagus, sudah ku duga. Kau bukan bocah sembarangan dan perampok-perampok itu kau buat jerah. Sini. Di mana tempat tinggal wangwe, jauhkah dari? Rumahku di Cinyang, siowinkong, sehari. Perjalanan dari sini. Dan bagaimana wangwe tertangkap orang-orang itu? Ah, mereka memang orang-orang busuk. Aku baru saja menengok anak mantuku di Hoiang dan dalam pulang dicegat dan ditangkap orang-orang jahat itu. Kalau saja lu kau su, guru silat lu, mengawal aku tentu tak ada kejadian itu. Saizku pulang dan minta pertolongan dan tentu lu kau su akan datang. Akan tetapi aku sudah kau bebaskan, dan di tengah jalan tentu kita bertemu mereka. Haha, terima kasih, siowinkong, kau benar-benar gagah dan mengagumkan. Baru kali ini ku jumpai seorang pendekar cilik sepertimu ini. Tolong tanya siapa namamu dan hadiah apa yang ingin kau peroleh dari aku. Hektometer, aku tak ingin hadiah apa-apa. Kebetulan saja kita bertemu dan aku menolongmu, wangwe, jangan persoalkan itu. Aku tak butuh hadiah. Dan namamu pui wangwe kagum. Biar ku kenang namamu seumur hidup, ingkong. Harap kau tidak keberatan memperkenalkan diri. Buci mengerutkan kening, menggeleng. Ia berkata tak ada gunanya menyebut nama dan ia pun tak ingin diingat-ingat. Semua yang dilakukan bukan untuk dicatat pui wangwe. Dan ketika seng hartawan tampak kecewa akan tetapi tak dapat berbuat apa-apa, buci tak ingin memperkenalkan dirinya sebagai anak Mongol. Maka kereta berderap semakin kencang dan pui wangwe berada di jalan besar menuju Cinyang. Memang hartawan ini mengenal jalan, tidak seperti buci misalnya. Dan ketika semalam itu mereka tak lagi bercakap-cakap, nyonya pui tertidur nyenyak maka keesokannya mereka berpapasan dengan sebuah kereta lain menuju arah berlawanan. Itu pui wangwe. Seruan ini mengejutkan dan kereta itu tiba-tiba berhenti. Saiznya yang berkopiah hitam meloncat, lari dan menghambur ke kereta hartawan ini. Lalu ketika ia berteriak dan menangis kegirangan, dari dalam kereta muncul seorang laki-laki berpakaian silat maka pui wangwe turun dan lu kausu, guru silat itu terkejut dan girang serta heran. Wangwe. Hartawan itu pun mengangguk dan berseri. Guru silat itu bergerak dan sekejap sudah di depan hartawan ini. Buru-buru ia menyaja. Dan ketika pui hujin, nyonya pui, melongok dan girang pula, mereka hampir tiba di cin yang maka wanita itu pun meloncat dan turun berseri-seri. Lu kausu, alai. Lamanian kalian datang dan hampir saja kami celaka. Lihat, itulah tuan penolong kami dan karena dialah kami bebas. Benar, pui wangwe teringat. Inilah yang menolong dan menyelamatkan kami, lu kausu. Perkenalkan, dia, eh, dia bu beng Xiaowinkong, penolong tak bernama karena bingung tak mengetahui nama buci maka disebutlah anak itu bu beng Xiaowinkong. Guru silat lu tampak tercengang akan tetapi segera ia maju dan memberi hormat. Kalau anak sekecil ini mampu mengalahkan perampok tentu bukanlah anak sembarangan. Ia melihat metu yang tajam dan bersinar-sinar dari anak itu. Dan karena ia pun seorang ahli silat yang banyak pengetahuan, tentu seorang guru lihai berada di belakang bocah ini maka ia menghormat buci sebagaimana layaknya menghormat laki-laki dewasa. Bu Cilika dan Kikuk. Saudara Cilik telah menyelamatkan majikanku, aku lu kausu menghaturkan terima kasih dan banyak untung. Siapa nama Xiaowinkong dan dari mana berasal? Mungkin aku mengenal gurumu. Buci mengelak. Ia jadi tak enak melihat penghormatan ini, semua orang tampak kagum. Dan karena lagi-lagi tak ingin memperkenalkan diri, nama Mongolnya hanya mengundang keheranan ia pun berkata bahwa semua itu tak perlu dipikir. Aku tak bermaksud melepas budi, semua terjadi secara kebetulan saja. Karena Lu Enghiong, orang gagah lu, telah menyambut di sini biarlah sekalian ku serahkan Pui Wangwe kepadamu. Selanjutnya karena aku ingin melanjutkan perjalanan harap Lu Enghiong terima dan tolong tanya apakah kota raja masih dekat atau jauh, juga arah mana yang harus ku tempuh. Lu kausu saling pandang dengan Pui Wangwe. Ternyata anak ini hendak ke kota raja dan Pui Wangwe tiba-tiba girang. Ia memiliki banyak kenalan di sana. Maka ketika sejenak terkejut anak ini hendak meninggalkan dirinya, hubungan terasa begitu singkat. Maka ia pun berseru agar anak ini tak tergesa-gesa. Kota raja adalah kampung halamannya. Sia Win Kong rupanya hendak ke kota raja, jangan khawatir. Kalau In Kong setuju apakah boleh kami antar? Kota raja masih cukup jauh, tiga hari berkereta. Kalau tidak keberatan kami mengantarmu akan tetapi singgah dulu di rumahku. Chin yang sudah dekat. Benar, masa tiba-tiba saja kau hendak meninggalkan kami, In Kong? Masuk dan duduk dulu di rumah kami, kami pun ingin menjamumu Pui Hujan menyambung. Dan aku dapat menjadi petunjuk jalan ke kota raja. Hendak ke tempat siapakah hengkong ini mungkin saja kami kenal, luka usu berseru pula. Buci mengerutkan kening, bimbang. Menurut gurunya ia diminta ke kota raja menyembunyikan diri. Ke rumah siapa tak tahu, pokoknya bersembunyi. Maka ketika tiba-tiba ia bingung mendengar semua pertanyaan ini, ia ragu menjawab maka Pui Wangwe memegang lengannya dan berkata penuh harap. Urusan ke kota raja dapat diatur. Aku asli sana, In Kong, banyak sahabat di sana pula. Kalau In Kong setuju dan tidak keberatan marilah singgah dulu di rumahku dan kita bicara. Siapapun yang kau cari dapat. Kutemukan, aku banyak mengenal pula pejabat-pejabat di sana. Buci akhirnya mengalah. Kalau dipikir-pikir maka tujuannya tak menentu pula. Ia pun tak tahu siapa dan apa yang harus dicari. Tujuannya hanya bersembunyi, ia tak ingin ditangkap atau dikejar gurunya Siang Lun Mogal. Maka ketika ia mengangguk dan bukan main girangnya hartawan itu, mereka dapat mengikat anak ini segeralah dua kereta berderap kembali memasuki Chin Yang. Ternyata Pui Wang Wei sudah hampir di pintu gerbang. Dan bukan main hebatnya keluarga ini menyambut Buci. Segera anak itu menjadi buah bibir dan para pelayan maupun putra-putri Pui Wang Wei bersikap demikian hormat. Hartawan itu memiliki tiga orang anak akan tetapi yang sulung telah menikah, baru saja melahirkan dan ditengok hartawan itu, dicegat dan akhirnya menjadi tawanan perampok akan tetapi Buci membebaskannya. Dan ketika di rumah besar itu anak ini mendapat pelayanan dan hormati ada habisnya, Pui Wang Wei memberikan seperangkat pakaian bagus untuk Buci. Maka Buci menjadi kikuk dan amat jengah. Bukan, bukan hadiah. Pakaian ini sekedar pengganti pakaianmu, Inkong. Kulihat tak banyak pakaian kau bawa. Terimalah dan harap salin, yang kotor biar dicuci pembantu kami. Dan ini untuk membeli makanan kecil. Kau perlu uang saku, Inkong. Terimalah dan belanjalah sepuasmu. Kalau kirang kami tambah Pui Hujin tak kalah gencar dan sekantung uang diberikan Buci. Anak itu menerima banyak hadiah akan tetapi suami istri ini tak mau mengatakannya begitu. Mereka cerdik dan halus sekali membujuk. Dan karena bekal memang serba minim dan pakaian pun hanya dua setel, Buci menerima maka Pui Wang Wei dan istrinya semakin girang dan uang saku itu membuat anak ini terhenyak. Bukan main banyaknya, semuanya emas dan cukup untuk hidup sampai ia dewasa. Akan tetapi Buci pada dasarnya seorang bocah sederhana. Tak beda jauh dengan ayahnya Tan Hong anak ini rendah hati dan cepat malu. Bertubi-tubi di hujani hadiah membuat ia kikuk. Semua orang di rumah besar itu menghormatnya berlebihan. Ia bakat pahlawan. Maka ketika ia termenung dan suatu saat masuklah pelayan menghidangkan makanan serba enak, juga anggur dan minuman sari buah tiba-tiba. Buci mengambil kantung uangnya dan memberikannya sebagian kepada pelayan itu. Pakailah, dan jangan bilang siapapun. Bawa temanmu yang lain dan jangan sampai diketahui Pui Wang Wei. Ini, pelayan itu terbelalak. Ini untukku, Inkong? Kau memberikannya kepadaku? Ya, punyaku terlalu banyak. Pakai dan gunakanlah sesuai keperluanmu. Jangan bilang Pui Wang Wei. Bukan main girangnya pelayan itu dan ia pun menjatuhkan diri berlutut. Mengucap terima kasih kemurahan. Buci menambah kekaguman lagi. Dan ketika anak itu menyuruhnya keluar memanggil yang lain, membagi dan memberikan sebagian uangnya. Jangan dengari perasaan ringan hati maka semua pelayan terbengong-bengong AAN tetapi tentu saja girang bukan main. Siapa tak ingin uang? Dan ketika hal itu menjadi buah bibir pelayan, tentu saja dengan bisik-bisik maka Buci mendapat penghormatan yang mulai bersifat menjilat. Anak ini mengerutkan kening. Sebagai putra sabulai pemimpin bangsa Mongol yang besar tentu saja tempat kediamannya ia pun dihormati dan disedani orang. Akan tetapi penghormatan itu lebih ditujukan kepada ayahnya bukan kepadanya pribadi. Maka ketika di rumah ini ia mendapat penghormatan pribadi, juga penjilatan tiba-tiba ia merasa tak senang. Dan kalau ia tak senang maka Buci pun biasanya bertindak, ia pun tak kerasan lagi. Hal ini membuat anak itu merenung di dalam kamar. Bukan maksudnya mencari penjilatan. Bahkan ia jijik dan muak terhadap penjilatan. Maka ketika malam itu semua orang pergi tidur, Buci bersiap tak ayal lagi ia pun telah memegang buntalannya dan melompat keluar. Dan begitu ia melayang melewati jendela maka anak ini pun kabur, betah lagi tinggal di rumah Pui Wangwe itu. Hei Ibuci terkejut siapa kau dan berhenti. Sesosok bayangan berkelebat akan tetapi anak ini bahkan mengerahkan gingkangnya. Sekilas ia menoleh dan mengenal suara itu. Luka usu. Maka ketika ia berkelebat dan rejungkir balik melewati pangar tembok tinggi, gedung Pui Wangwe memang dikelilingi tembok tinggi. Maka luka usu yang terkejut dan mementa itu tertegun melihat bayangan kecil Buci. Segera mengenal dan tentu saja. Heran dan kaget kenapa anak itu keluar malam-malam, juga jendelanya terbuka. Sia Win Kong. Buci jadi tak enak. Ternyata ia dikenal dan apa boleh buat menoleh lagi. Ia melihat laki-laki itu mengejarnya namun karena tak kerasan lagi ia pun melambaikan tangan. Lalu sekali bergerak dan melemparkan belasan uang emas, berkeredat menyambar dan ditangkap guru silat itu. Maka luka usu tertegun mendengar kata-kata anak ini. Maafkan aku, aku ingin segera melanjutkan perjalanan lagi. Terimalah sedikit uang ini untukmu, Lu Nghyong. Jangan cari dan biarkan aku pergi. Selamat tinggal. Guru silat itu membelalakan mata. Di kedua tangannya penuh uang emas dan ia pun bengong. Tentu saja terkejut dan heran serta girang. Akan tetapi ketika sadar bahwa pui wang we akan kecewa, pasti anak itu tak memberitahu maka ia pun mengejar lagi dan berseru, juga sekalian menguji kepandayan anak itu. Siowin Kong, jangan pergi secara ini. Bagaimana pui wang we, tentu bakal kecewa. Berhenti. Dan tunggu sebentar bukankah aku akan mengantarmu ke kota raja. Akan tetapi alangkah kaget dan kagumnya guru silat itu ketika si anak melesat dan lenyap. Ia mengerahkan kepandayannya berlari cepat akan tetapi anak laki-laki itu melejit bak seekor kijang jantan, dikejar namun tertinggal dan akhirnya dengan nafas memburu ia melihat bayangan anak itu lenyap di balik pintu gerbang kota. Dan ketika ia tertegun dan berhenti di sini, sungguh takjub maka buci tak menghiraukan laki-laki itu dan berlari ke kota raja. Ia telah tahu dan mendapat petunjuk jalan. Semalam itu buci bagai seekor burung gembira. Udara malam yang dingin menjadi hangat setelah ia berlari cepat. Keringat memanaskan tubuhnya. Dan ketika keesokannya ia tiba di Kui Chin, sebuah kota kecamatan di pinggir sungai Wong Ho maka ia berhenti melihat ramainya nelayan menjual ikan. Sepagi itu para nelayan sudah hilir mudik, tawar-menawar terdengar riuh. Buci adalah anak yang dibesarkan di padang rumput. Keramaian seperti ini tentu saja menarik perhatiannya dan sebagai bocah lelaki ia merasa gembira. Hiruk pikuk kaum pedagang merupakan. Kenikmatan tersendiri bagi telinganya. Semua hal itu belum pernah dilihatnya di bangsa mongol. Maka ketika berhenti dan melihat-lihat, tentu saja ia menyimpan dan membungkus busurnya agar tak menarik perhatian. Maka anak ini sudah berada di tengah-tengah para pedagang dan kaum nelayan itu. Dan keramaian di pusat pasar tak terasa menggerakkan kakinya ke sini, ke tempat di mana seekor ikan besar ditawar dan dijadikan rebutan. Ikan tampah. Ku beli 30 tail. Hei, berikan padaku, Asen. Ku beli 30 tail seorang laki-laki bercelana pendek berteriak dengan suaranya yang keras. Buci berada di belakang laki-laki ini ketika laki-laki itu menawar. Akan tetapi ketika di sebelah kirinya terdengar seruan 40 tail, disusul 50 dan akhirnya 60 tail. Maka Asen, pemilik ikan tertawa lebar. Ia seorang nelayan muda yang saat itu tampaknya di atas angin, gayanya sombong. Tidak, tidak. Ikan ini jarang ku dapat. 100 tail tak boleh kurang, sobat-sobat, kalau mau ku berikan. Siapa mau akan dapat. Terlalu mahal benar, terlalu mahal. Asen metu duwitan. Nelayan muda itu berang. Ia menoleh pada seorang kakek yang terakhir bicara dan sikapnya hampir memukul. Akan tetapi ketika seorang nelayan lain menahan lengannya dan memujuk maka nelayan itu melotot pada kakek itu. Kau tak usah memaki kalau tak punya uang. Pergi dan jangan mencari gara-gara. Sudahlah, temannya menarik. Tak usah kau hiraukan foalopek itu, Asen. Tujukan saja perhatianmu kepada ikanmu ini. Lihat, juragan ho datang. Kerumunan menyeruak ketika seorang pendek gemuk memasuki arena. Dia tersenyum-senyum ketika datang dan masuk. Di kiri kanannya tampak dua laki-laki menemani. Dan ketika Asen berseri melihat pendatang ini, juragan ho maka laki-laki itu tertawa besar menuding ikan di tangan si nelayan muda. Kau, berapa mintamu? Seratus tel. Ku bayar kontan, Asen, berikan padaku. Ributlah tempat itu ketika tanpa banyak cakap si pendek ini mengeluarkan uangnya. Dari kantungnya yang hitam ia membuat bunyi gemerincing, semua. Metel, terbelalak ketika seratus tel diberikan. Dan ketika ikan besar itu diterima si juragan, yang langsung memberikannya kepada seorang pembantunya maka tempat itu pun berisik terutama oleh mereka yang gagal menawar. Umpat dan caci meluncur tanpa kendali. Jahanam, Asen memang metu duitan. Dan ia tak menghiraukan kita yang lama menjadi langganan. Awas, lain kali tak akan ku terima barang seekor pun. Akan tetapi nelayan muda itu tertawa-tawa di sana. Ia tentu saja tak menghiraukan semua kutuk dan makian ini setelah uang di tangan. Untungnya hari itu begitu besar. Akan tetapi ketika ia menghitung-hitung uangnya dan ribut-ribut beralih ke lain tempat ternyata juragan hok menerima rejeki lebih besar lagi. Seorang berpakaian halus menawar ikan itu 200 tel. Terbeliak dan terkejutlah semua orang. Laki-laki berpakaian halus itu, Sung Wang Wei, hartawan Song, ternyata datang dan menawar ikan itu. Tidak biasanya hartawan ini masuk pasar membeli ikan, apalagi sendiri, tanpa utusan. Dan ketika semua orang heran dan terkejut maka hartawan ini tersenyum ketika sebuah kereta berderap dan berhenti di situ. Seorang laki-laki melompat keluar dan langsung berseru. Sung Wang Wei, berikan ikan itu kepadaku. Berapa saja ku bayar? Laki-laki berpakaian halus ini, tertawa. Itulah KH Uciangkun utusan Lam Taijin, pembesar Kui Chin. Dan ketika laki-laki itu tiba dan ingin merebut ikannya, dielak lembut Sung Wang Wei bertanya berapa KH Uciangkun berani bayar. Berapa saja, aku tak akan menawar. Lam Taijin memerintahku dan katanya ikan ini didapat asen. Ah, aku mendapatkannya dari tangan hok SWI. Aku orang ketiga pemilik ikan ini, Chiyangkun, harganya sudah mahal. Tak apa, aku membutuhkannya dan berikan padaku. Berapa kau minta? Bagaimana kalau 500 cil apa? Hektometer, tidak mahal, Chiyangkun, 500 cil saja. Atau ku berikan orang lain dan Kam Taijin, pembesar Kam, tentu mau. KH Uciangkun tampak tertegun namun wajahnya berubah mendengar disebutnya Kam Taijin itu. Ini adalah saingan beratnya dan majikannya bisa marah kalau keduluan. Maka ketika tanpa banyak cakap ia lari ke kereta mengambil luangnya, membayar 500 cil maka orang sepasar heboh karena ikan itu sudah sedemikian mahal. Asem membelalakan matu dan mengumpat rejekinya kalah besar dengan yang lain, padahal dialah pemilik pertama ikan itu. Song Wangwe tertawa-tawa. Hok SWI alias juragan hok mengepal tinju. Ia kalah cerdik dengan Song Wangwe ini. Kalau saja ia mau menunggu KH Uciangkun dan langsung berhadapan tentu dialah peraih rejeki paling besar. Manusia memang tamat. Dan ketika KH Uciangkun berseri membawa ikannya, siap menaiki kereta mendadak munculah seorang pria lima puluhan tahun, bertubuh sedang akan tetapi tegap. Tunggu, sebentar dulu. Bagaimana kalau ikanmu ku bayar seribu cil, KH Uciangkun? Berikanlah banyak kepada Lem Taijin dan kau ku beri seratus cil sendiri. KH Uciangkun tertegun, membalik. Ia siap meluncur ketika tiba-tiba lelaki ini datang. Sikap dan gerak-geriknya jelas bukan penduduk Kui Chin. Maka ketika ia terbelalak sementara lelaki itu sudah mengeluarkan uangnya, seribu seratus cil. Maka orang lebih gempar lagi betapa ikan itu sudah membubung tinggi. Asem mengepal tinju kuat-kuat. Bagaimana lelaki-laki itu tersenyum? Seribu seratus semuanya, Chiangkun, untungmu sudah besar. Sejenak perwira ini menelan ludah, tiang itu begitu menggiurkan dan hampir ia mengangguk. Akan tetapi teringat majikannya ia pun menggeleng, akan tetapi matanya enggan menolak mentah-mentah. Kau siapa dan apa keperluanmu dengan ikan ini? Kalau ingin menawar langsung saja ke majikanku, sobat, asal bagianku tetap dapat. Aku tak dapat memutuskan di sini. Hektometer, majikanmu pun akan menjualnya kepada orang lain. Kau tak akan kena marah, khu Chiangkun, berikanlah dan jangan khawatir. Akan tetapi lem taijin pemiliknya, aku hanya utusan. Kalau begitu bagaimana jika dua ribu tel? Aku harus segera pergi, banyak urusan. Kalau kak setuju di sini saja kita putuskan dan harganya kunaikan. Berkata begini laki-laki itu mengambil uangnya lagi dan dua ribu tel penuh di tangan. Uang itu gemerlapan dan semua terkejut. Sung Wang Wei sendiri berubah dan tampak kaget. Betapa kayanya orang ini, padahal pakaiannya biasa dan sederhana saja. Akan tetapi sementara semua mebelalakan matu dan terkejut serta ngilar, harga itu sudah tak masuk akal lagi mendadak meloncatlah seorang bocah dan membanting sepuluh keping emas yang harganya tiga ribu tel perak. Aku berani seperti ini, berikan kepada aku. Semua berteriak dan berseru tertahan. Kalau semula laki-laki lima puluhan tahun itu menjadi pusat perhatian maka kini buci, anak itu menjadi tumpuan. Di antara mereka semua tak ada yang membawa uang emas, dan bocah ini mendadak muncul dan membanting sepuluh keping uang emasnya seperti orang bermain dadu. Maka ketika semua terkejut dan terheran-heran, wajah kaget tak dapat disembunyikan lagi maka KH Uciangkun menjadi guncang dan matanya meram melek. Kalau seperti ini pun rasanya majikan sendiri berani dilanggar. Akan tetapi sebelum ia bergerak dan memberikan ikan itu maka laki-laki berpakaian sederhana itu tertawa bergelak. Membanting lima belas keping emas. Sungguh mengejutkan. Haha, lawan cilik membuatku malu. Nih, lima belas keping emas penawaranku tertinggi, Chiangkun. Masa bocah itu berani lebih lagi. Akan tetapi buci anak ini mengeluarkan sepuluh keping emas kedua. Ia membanting dan memberikan itu di depan KH Uciangkun, penonton benar-benar geger. Dan ketika semua terbelalak dan laki-laki itu mengerutkan kening maka perwira ini tertawa nyaring merau puang buci, lupa sudah kepada majikannya karena jumlah uang itu 6 ribu tel perak sungguh luar biasa. Ku terima. Tawaranmu tertinggi sobat cilik. Lam Taijan tentu tak akan marah kalau rejeki ini ku bagi dua. Baiklah, ambil dan terimalah dan ikan itu milikmu. Pasar benar-benar terguncang dan hadirnya anak ini membuat semua terkejut. Siapa tak akan kaget dan membelalakan matu ada bocah membawa kepingan uang emas. Sung Wangwe dan Hok SWI apalagi Asem hampir meledak. Mereka melihat betapa beruntungnya KH Uciangkun itu. Labasi perwira puluhan kali lipat dibanding mereka. Dan ketika semua terbelalak dan tampak kecewa, Asem serasa pingsan maka KH Uciangkun membedalkan keretanya menuju pulang. Ia tak membawa ikan itu akan tetapi 20 keping emas yang seharga 6 ribu tel perak. Buci tersenyum-senyum. Semula anak ini tak bermaksud mengajak jor-joran. Jangankan jor-joran, membeli saja tak ingin. Untuk apa ikan itu? Akan tetapi melihat betapa cepatnya ikan berpindah dengan harga yang mahal, sesuatu menarik perhatiannya maka dengan uang emas pemberian Pui Wangwe ia memborong dan layaknya seorang jutawan cilik. Akan tetapi hal-hal berikut tak menjadi perhitungannya. Sikapnya yang demikian menyelek dan amat menarik perhatian segera menimbulkan problem baru. Sung Wangwe hartawan berpakaian halus tiba-tiba mengedip, begitu juga hoeswe isi juragan gemuk pendek. Dua pembantunya di kiri kanan itu diberi isyarat. Dan ketika Buci memanggul ikannya yang amat besar, sebesar punggungnya sendiri maka dua pembantu juragan itu saling dorong dan tiba-tiba menabrak anak ini. Yang satu menyambar kantung uang. Hei, apa yang kalian lakukan? Minggir dan jangan merubung. Semua tiba-tiba terpelanting. Penonton sudah demikian banyak hingga mengurung tempat itu. Maka ketika dua laki-laki ini mendorong dan membuat kegaduhan, untuk akhirnya menabrak dan berpura-pura memaki orang lain maka kantung Buci menjadi sasaran dan mereka lari sebagai perampas. Brett? Buci terkejut. Ia bermaksud keluar kepungan setelah mendapat ikan itu. Tiba-tiba ia bingung akan dia pakan ikan itu. Bukankah semua ini hanya sekedar iseng? Maka ketika uangnya dirampas sementara dua orang itu lari cepat, penonton berpelantingan dan berteriak satu sama lain maka Buci menyinarkan kemarahan melihat uangnya di bawah lari. Maling hina, kembalikan uangku. Akan tetapi Song Wang Wei dan Hok Swei tiba-tiba menghadang. Seperti tidak sengaja dan terdorong orang banyak dua orang ini mendadak menahan Buci. Maksudnya tentu saja agar si anak tak dapat mengejar. Mereka memang berkomplot. Akan tetapi karena Buci memiliki Zhou Seng Hui Teng dan inilah andalannya maka ia pun membentak dan tubuhnya. Tahu-tahu menyambar di atas kepala dua orang itu, hal yang mengejutkan. Kembalikan uangku atau kalian mampus. Orang sepasar membelalakan mata. Mereka melihat tubuh Buci melayang dan terbang di atas kepala orang banyak, tahu-tahu keluar kepungan dan mereka tentu saja kagum. Dan ketika Buci melayang turun dan tangan kirinya bergerak menimpukan batu hitam, tangan kanan, masih memegangi ikan besar di belakang punggung. Maka dua butir batu itu menyambar ke arah dua laki-laki itu tepat di sambungan iga mereka. Aduh! Dua laki-laki itu menjerit dan roboh bergulingan. Mereka serasa dibetot tulang iganya dan kantung uang pun terlempar. Buci marah sekali menghajar mereka. Akan tetapi ketika anak ini melayang turun dan hendak menangkap laki-laki pertama, si perampas uangnya mendadak Song Wang Wei dan Hok Su Wei isi gemuk pendek berebut menyambar kantung itu. Berikan padaku tidak, berikan aku. Dua orang itu beradu kepala ketika sama-sama menyambar uang dan hendak merampas. Mereka tiba-tiba begitu tak tahu malu menyambar milik orang lain. Akan tetapi karena keduanya terantuk dan masing-masing berteriak, kejadian ini mengundang yang lain mendadak penonton berhamburan dan mereka pun berebut uang itu. Dan saat itulah terdengar derap pasukan berkuda. Buci membelalakan Matt melihat betapa kantung uangnya menjadi rebutan. Orang sebanyak itu tiba-tiba tak tahu malu merampas miliknya, marahlah dia. Maka ketika ia membentak dan melepaskan lawan, berkelebat ke orang-orang yang berhamburan itu ia pun mendorong dan kaki tangannya memukul atau menendang lawan. Pergi dan jangan ambil milikku, tak tahu malu. Namun tebalnya orang banyak tak mampu membuat buci di pusat kerumunan. Kantung uang sudah disambar dan dibawa seseorang akan tetapi dirampas dan jatuh ke tangan yang lain. Tiga-empat kali kantung uang berpindah tempat. Dan ketika anak itu semakin marah sementara kerumunan mulai cerai-berai, uang tiba-tiba hilang maka khauci yang kun. Muncul dengan belasan anak buahnya. Perwira ini berderap di atas kudanya. Minggir, serahkan anak itu kepadaku. Ia pencuri dan penjahat. Semua kerumunan lari berserabutan begitu belasan pasukan berkuda datang. Mereka berteriak-teriak dan Minggir menyelamatkan diri tak mau ditabrak atau diinjak-injak kuda. Dan ketika tinggallah buci seorang diri, tepat pasukan mengepung maka anak ini marah dan kaget sekali dituduh khauci yang kun. Kau kami tangkap dan hendak dihadapkan lem taijin sekarang juga. Kami mencurigai mu dari mana sebanyak itu memiliki uang emas. Buci terbelalat, merah padam. Uangnya hilang sementara tiba-tiba dirinya hendak ditangkap. Siapa tak naik pitam. Dan ketika ia belum menjawab sementara perwira itu sudah memberi tanda, dua orang melompat turun maka pengawal mengekrek anak ini dengan borgol di tangan. Menyerah dan jangan melakukan perlawanan. Kami hendak memeriksamu. Buci tak dapat menahan diri lagi. Jangankan belasan orang ini, puluhan pasukan di perbatasan saja. Dapat dihindarinya. Maka begitu dua orang itu melompat dan menangkapnya, mereka memandang rendah seorang anak kecil maka anak ini pun berkelebat dan tahu-tahu keluar dari kepungan, melayang atau terbang di atas kepala dua orang itu. Aku tak bersalah, apa-apaan ini. Semua terkejut. Bagai belut yang licin anak ini lolos keluar, membentak dan berada di luar kepungan dan khauci yang kun serta anak buahnya tentu saja terkejut. Mereka berteriak dan membalik. Lalu melihat anak itu berkacak pinggang sementara penonton berseru penuh kagum. Untuk kedua kalinya mereka melihat kelihayan anak ini maka khauci yang kun membentak dan mengejar lagi dengan pasukannya. Dua orang pertama terkejut dan berubah. Kau jangan membandel atau menentang. Lam Taijin mencurigamu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu. Buci menudingkan telunjuknya. Ia marah sekali diganggu perwira ini sementara uangnya belum ketemu. Entah di mana dan siapa yang merampas. Maka membentak dan balas bersikap garang ia melengking. Kau. Adakah peraturan dan keharusan menangkap penduduk yang memiliki uang banyak? Ciyangkun. Apa sangkut lautmu dengan harta yang kumiliki ini? Aku bukan pencuri, aku mendapatkannya secara baik-baik. Kalau kau hendak memeriksa dan menangkap aku sungguh tak masuk di akal. Apakah semua orang di sini harus kau curi gap pula? Kau bukan penduduk wicin, kau bocah pendatang. Dari mana asalmu dan bagaimana kau mendapatkan uang itu harus kami periksa. Masa sekecil ini memiliki puluhan uang emas. Bagus, jadi kau mencurigai aku yang membawa uang emas? Tentu saja, dan Lam Taijian ingin menemui dirimu. Kau akan kami bebaskan kalau memang tidak bersalah. Tiba-tiba di antara penonton menyeruak laki-laki berpakaian sederhana itu. Buci melihatnya dan kebetulan laki-laki ini tersenyum. Maka teringat bahwa pria ini pun memiliki banyak uang emas, paling tidak 15 keping tadi maka ia berseru dan menuding. Itu. Kalau begitu itu pun harus ditangkap. Kau harus bersikap adil dan tidak berat sebelah karena orang itu pun membawa uang emas. Kau Chiang Kun menoleh dan melihat laki-laki berpakaian sederhana ini. Ia pun tertegun dan menghernyitkan dahi akan tetapi mengangguk. Orang itu pun pria asing. Maka ketika tiba-tiba ia membentak dan memberi isyarat, delapan anak buahnya maju serintak maka orang ini diketung dan ditangkap. Laki-laki ini tak melawan. Nah, aku sudah bersikap adil. Dia sudah kutangkap dan kau pun harus menyerah. Kalian kami periksa dan kalau benar-benar tak bersalah tentu dibebaskan. Bukan main heran dan mendongkolnya Bu Chi. Ia mengira laki-laki ini akan bersikap seperti dirinya, memerontak dan tak mungkin menyerah. Maka ketika tertegun dan membelalakan mata, pria itu malah tertawa maka ia berkata menasihati Bu Chi. Betul, kita orang asing. Sebagai pendatang yang memasuki wilayah orang seharusnya kita tunduk, anak baik. Serahkan dirimu dan jangan melawan. Kita tak bersalah, tentu bebas. Berat bagi Bu Chi menuruti omongan ini karena mana mungkin ia menyerahkan dirinya. Ia lebih dicurigai daripada laki-laki itu. Dirinya seorang anak laki-laki yang membawa begitu banyak uang, tentu. Lain dengan pria itu sebagai orang dewasa. Akan tetapi ketika ia hendak menggeleng dan membantah, ia siap melawan. Tiba-tiba seakan tak sengaja pria itu membetulkan tali sepatunya dan tampaklah ujung kain hitam di belakang punggungnya. Kantung uangnya. Bu Chi terkejut. Tiba-tiba ia girang dan berseri. Ternyata laki-laki itulah yang merampas. Hektometer. Akan dihajarnya nanti. Dan menganggap pura-pura mengalah lebih baik daripada melawan, toh dengan mudah ia akan dapat melarikan diri. Maka Bu Chi mengangguk dan ia berseru. Baik, aku menyerah, akan tetapi tak mau diborgul. Sekali kalian menggangguku maka siapapun akan kulawan. Kata-kata ini gagah dan penuh kesungguhan dan K.H. Uciangkun menjadi kagum. Kalau saja ia tak melihat anak ini mampu lolos dan keluar begitu mudahnya tentu ia tak akan peduli. Akan ditangkap dan diborgulnya anak ini. Akan tetapi karena bocah itu bukan bocah sembarangan dan ia harus berhati-hati, si anak sudah menyerahkan diri maka ia bertepuk tangan dan muncullah kereta yang tadi dipakainya. Titik. Kai Ian masuk dan kami kawal, jangan melanggar janji. Bu Chi merenggut akan tetapi pria kawannya itu tertawa. Tanpa ragu atau cemas sedikit pun laki-laki ini masuk. Lalu ketika Bu Chi mengikuti dan pintu ditutup, berdualah dia dengan laki-laki itu maka K.H. Uciangkun memberi aba-aba dan kereta bergerak. Belasan kuda berderap dan pasukan itu mengiringi. Hektometer, kau, Bu Chi tak segan lagi memandang pria ini, laki-laki yang ramah. Kembalikan kantung uangku atau aku merampasnya di sini. Kau perebut terakhir. Laki-laki ini tertawa, tidak bersandiwara lagi. Dan karena ia tadi sengaja menunjukkan itu untuk menarik perhatian Bu Chi, si anak terbawa maka ia menggerakkan tangan ke belakang dan sekali tarik lepaslah kantung uang itu dari punggungnya. Ku ambil ini untuk menyelamatkan milikmu. Terimalah dan jangan salah duga, anak baik, siapa akan merampas uangmu. Terimalah dan hitung tak kurang sepeserpun. Bu Chi malah tertegun. Tak disangkanya laki-laki ini memberikannya begitu mudah padahal di luar tadi semua orang berebut. Dia terlanjur menganggap semua orang buruk. Maka menerima dan tercengang tak menyangka, inilah lain dari yang lain maka ia pun tersipu dan berkata, Terima kasih, akan tetapi tak kusangka kaulah penyelamat uangku. Kalau saja tak kulihat kantung uang ini tentu tak mau aku ditangkap khu Chi yang kun. Sudahlah, sabar dan jangan marah-marah. Sekarang apa yang akan kau lakukan, anak baik? Eh, omong-omong siapa namamu? Aku Fang, nama kulun, pedagang keliling dan menarik sekali bertemu denganmu. Bu Chi menghela nafas, lagi-lagi bingung. Kalau orang sudah menanya namanya maka biasanya ia sukar menjawab. Bukan apa-apa melainkan semata namanya nama mongol, jangan-jangan hanya menaruh kecurigaan saja. Maka ketika ia diam sementara laki-laki itu menunggunya, ia gugup. Maka laki-laki itu tertawa berkata. Sudahlah, aku tak mendesak. Mungkin kau pelarian hingga tak ingin dikenal. Hihi, kecil-kecil sudah membawa uang, banyak mungkin milik ayahmu, sobat cilik. Akan tetapi aku kagum dan betapapun suka kepadamu. Kau berani dan gagah. Dan ilmu meringankan tubuhmu tadi, wah, hebat dan luar. Biasa. Kau sebenarnya dapat melarikan diri kalau hanya berurusan dengan KH Uciangkun itu. Wajah Bu Chi memerah, malu. Ada rasa marah dikata pelarian akan tetapi karena sikap dan nada bicara laki-laki itu bersifat menggoda. Maka ia pun tersenyum kecut. Memang ia pelarian. Maka diam dan serba salah, laki-laki ini seakan begitu tajam ia pun menyeringai saja akan tetapi bangga dipuji gintangnya. Senang. Dan kereta pun berguncang-guncang, sejenak masing-masing sama diam. Akan tetapi ketika laki-laki itu bertanya apa yang akan dilakukan setelah berhadapan dengan Lentai Jin, juga ikan tampah di belakang punggung maka Bu Chi bingung untuk menjawab. Tiba-tiba ia merasa orang ini sudah begitu akrab. Kau, apa yang akan kau lakukan jika berhadapan dengan pembesar itu? Apa jawabanmu kalau ia menanyaimu, terutama uang yang banyak di kantungmu itu? Hektometer, memangnya kenapa? Uang ini bukan ku peroleh mencuri, akan tetapi ku dapat secara baik-baik. Bagus, pemberian ibumu bukan, Pui Wang Wei. Eh, kau dari kota Chin yang Bu Chi kaget. Kau mengenal hartawan itu? Astaga, demikian murah hati hartawan itu kepadamu, sobat cilik, padahal tak gampang ia memberikan uangnya kepada orang lain. Bu Chi jadi tertegun. Tak disangkanya laki-laki ini mengenal Pui Wang Wei dan ia tiba-tiba tak enak. Jangan-jangan sahabat Pui Wang Wei dan ia kunangan. Ia telah meninggalkan hartawan itu tanpa pamit. Akan tetapi ketika pria itu batuk-batuk dan berkata bahwa ia bukan apa-apa, sekedar kenal dan tahu selintas maka Bu Chi lega mendengar kata-katanya. Tidak, tidak. Aku tak begitu kenal dengannya dan hanya tahu sekelebatan saja. Sebagai pedagang kelilingku dengar namanya di kota Chin yang siapa tidak kenal padanya. Aku bukan penduduk Chin yang sobat cilik, aku perantau. Tempatku berpindah-pindah dan tentu saja aku kenal banyak orang. Justeru aku jadi tak enak kalaukah sahabat hartawan itu. Aku orang rendahan. Hektometer, Paman tak usah merendahkan diri. Aku, aku pun kebetulan saja bertemu hartawan itu. Sekarang ceritakan kenapa Paman menghendaki ikan ini, apa keistimewaannya, kenapa ia dikejar-kejar. Haha, kau betul. Aku tiba-tiba teringat persoalan ini, anak baik, justeru yang membuatku tiba di sini. Ikan itu milik istana dan semua pembesar mencarinya, tentu saja diam-diam. Dan karena Lem Taijin berharap besar dengan ikan ini maka ia pasti menekanmu dan hati-hati kalau berhadapan nanti. Ia akan mengembalikannya ke istana dengan harapan naik pangkat. Milik istana Buci terkejut. Ya, tepatnya milik keputren. Ikan itu berada di kolam emas akan tetapi beberapa waktu yang lalu hilang dicuri orang, dikejar dan kabarnya dibuang di sungai Wongho dan kebetulan nelayan itu mendapatkannya. Buci berdebar, mulai tertarik. Ia telah menyebut Paman kepada laki-laki ini sementara orang pun tak keberatan. Jenggot pendek putih itu seharusnya tepat disebut kakek. Dan ketika pembicaraan mulai berkisar ke sini dan Buci bertanya apakah laki-laki itu butuh pangkat, kenapa mengejar dan berani dengan harga mahal maka Fanglun atau pria ini terkekeh. Pangkat? Haha, lucu sekali. Aku bukan pembesar atau pogawai pemerintah, anak baik. Maksudku adalah mencari keuntungan, itu saja. Ingat bahwa aku adalah seorang pedagang. Buci mengangguk-angguk, melebarkan matunya yang bulat. Dan berapa Paman jual? Kepada siapa pula? Laki-laki ini mengerutkan kening, tampak heran. Akan tetapi tersenyum dan tetap ramah ia berkata. Tentu saja ku jual ke istana, harganya tinggi. Kalau tidak salah berani dibayar selaksatil. Buci mendecak, kagum. Tak habis dimengertinya bahwa untuk ikan seperti ini dibayar begitu mahal. Dan ketika ia memandang aneh laki-laki itu dan bertanya apakah laki-laki itu menginginkannya, pria ini terkejut. Maka ia menarik nafas dan menggeleng. Rejeki bukan di tanganku, akan tetapi di tanganmu. Kau sudah mendapatkannya dan kau lah yang beruntung, anak baik. Aku tak menginginkannya dan tak cukup pula uangku membayar. Milikku hanya lima belas keping emas itu. Kalau begitu ambil sajalah, aku sebenarnya iseng saja. Hanya kalau boleh ku minta dapatkah kau memberiku petunjuk siapakah di dunia ini pendekar. Paling hebat. Sebagai pedagang keliling tentu paman tahu dan dapat memberi tahuku. Laki-laki itu terkejut, membelalakan matanya. Akan tetapi sebelum ia menjawab maka kereta pun berhenti dan terdengar bentakan Kahu Chiangkun bahwa mereka sudah tiba.